Belum, belum. Saya minta guru kan sudah kita selesaikan untuk vaksin. Pelajar sudah harus divaksin. Kalau belum, jangan dilakukan tata muka. Resikonya terlalu besar untuk anak. Jadi, semua pelajar harus vaksin dulu ya? Iya, jadi vaksin, guru ya vaksin, baru bisa tata muka. Makanya sekarang digenjot untuk vaksin masyarakat maupun pelajar ini. Supaya di bulan September, awal Oktober ini bisa kita selesaikan. Oh iya, ya persiapan nggak ada masalah. Tapi tata mukaannya belum. Selama, gurunya sudah, tapi anak-anaknya yang harus sudah divaksin. Kalau belum divaksin tidak boleh. Untuk tata muka. Tapi perlu kita persiapkan. Karena nanti, ini kan sudah Agustus, terus September. Harapan saya akan untuk pelajar kan selesai di bulan September ini selesai. Karena, karena masih perlu baru-baru 40 berapa gitu, 40 persen berapa gitu. Masih agak panjang gitu. Sampai 80 persen lah. Iya, perlu kita selesaikan. Biarpun jumlahnya kira-kira. Jumlahnya pelajar yang harus divaksin berapa? Total, 16 ribu. 16 ribu. Yang sama SMA kok? Belum. Pelajarnya semua. Kalau yang pelajar sedangnya, ya hantar 120 ribu. Kalau sama SD, SMP, SMA, ya. 120-an ribu. Masih mahasiswa sendiri kita punya sekitar 250-300 ribu. Asalnya kan dari berbagai daerah. Jadi bisa di daerah itu sudah divaksin bisa, belum juga bisa gitu. Tapi yang penting kita selesaikan yang ada di sini. Pembukaan objek wisata mungkin, Harjadal? Apalagi objek wisata. Selama kita belum 80 persen, jangan dibuka. Resikonya masih tinggi. Kita hati-hati. Jangan mau cepat-cepat. Cepat-cepat nanti naik lagi. Kita sabar. Kita baru 50 persen. Makanya saya minta untuk Oktober ini 100 persen sudah harus bisa dilakukan. Ya, hanya harapan saya bisa naik jadi 20 ribu per D. Tapi ya rata-rata 12 ribunan per D ini. Ya, semoga bisa selesai itu. Kalau mal yang dibuka, mas. Apanya? Apanya? Mal. Mal. Mal sudah buka. Mal belum bisa buka. Kalau nggak memenuhi persyaratan, persyaratan seperti yang sudah ditentukan untuk semua harus terdata di peduli-lindungi. Ya. Kita akan kontrol biarpun yang vaksin baru sekali boleh masuk. Tapi harus terdata. Harus terdata, ya. Dia nanti hijau, kuning, atau merah, kan gitu. Kalau merah ya terus diangkut untuk isoter, kan gitu. Untuk duduknya dan sebagainya, semua harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan desainnya ini dari Departemen Kesehatan dan ini yang kita minta disosialisasikan untuk bisa dipenuhi. Kami minta pada asosiasi untuk untuk menentukan SOP-nya itu. Ya. Tapi kalau ada merah, ya tak tutup. Itu aja. Ya.